Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 masih kita dikendalikan tidak boleh jika orang yang iman tidak seperti itu orang yang beriman itu tendensinya hanya Allah melakukan hal apapun bertendensi kepada Allah tidak pada yang lain apapun yang penting Allah maka dia tidak mungkin akan dikendalikan oleh syaitan tidak mungkin orang-orang yang berserah dikendalikan tanda bisa maka jadilah kalian orang yang beriman dan orang yang berserah diri pada Tuhan ini nama syaitanmu yang benar-benar utawi syaitani setan iku ala ladina oleh nyetani setan iku ala ladina yang semuanya dikendalikan ya tawalau nakang bodohasi asian soal ladina oleh syaitan sesungguhnya syaitan itu hanya menguasai orang-orang yang manut kepada mereka saja menguang syaitan asian kalau syaitan makanya berkali-kali kalau matur ketika kita mengecek betul apakah aku loncengkan ini termasuk musuh setan atau konsonnya setan kan lain kali kita cek kembali apakah kita ini menjadi musuh setan atau setan itu provokok pada kita konson musholit kita atau jangan-jangan makanya ketika orang itu menjadi musuhnya setan maka tidak mungkin dia dikuasai maka disampaikan di dalam kitab-tambil itu ketika nabi datangi iblis kan disampaikan maka aku harus istilah aku menjagungi sampean oh iya kak iblis nengokok aku menjagungi aku takok balamu sopwayo bodoh-boh kata musuh-musuh musuh kak iblis kata buah-boh kak iblis ngecek nopos diaturakan kan nanti nanti ngolone setan nanti ngolone setan tiba kak iblis sampe ini gero-gero ke orakat musuh setan padahal diomong inna syaitan nalakum aduhum mubin iblis kak iblis apa kak iblis pancok kak iblis kak iblis kak iblis musuh setan makanya inna masyaitanu alalladzina yatawallahu setan hanya bisa menguasai orang-orang yang asih-asian karo setan waladzina dan orang-orang hum bihi musrikun orang-orang yang sama musrik dialah orang-orang yang bisa dikendalikan oleh setan terawahnya cepat depol musuh beloni setan terawahnya cepat bukti ini orang-orang iman kan dapat jadi kuasa setan terawah cepat yang benar yora masalah cepat terus syarat rukun dikerjakan dengan benar yora masalah cepat terus syarat syarat rukun yora jinggi lagiku yang bermasalah ini innamah syaitan waladzina yata walau lahu falat laku mongko jono suruh kabe kumin hum shoko aladzina yata walau lahu milah akhir ini sampai di gulungan wong-wong subodoh asian karo setan jadi karena setan tidak akan bisa menguasai setan tidak akan bisa mengendalikan terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal pada Tuhan was tak siru titik was tak siru kodong yang akan suruh amal ilbir song kodong amal bagus wa'af alil khair lantur penggait bagus di samping fa'atimu sekarang was tak siru di Ramadan itu memperbanyaklah kalian dari amal-amal bir afal-afal khair mas tatotum selagi negwoso sirot ade di seh Ramadan yang dalam bulan Ramadan semampunya lakukan kebaikan semampunya semampunya jadi menyerahkan kepayahan mas tatotum semampunya orang-orang mampu semampu kelemahan kita itu ketika disuruh mas tatotum semampu kamu semampunya kurung dijajal tidak mampu tidak mampu tidak mampu tidak kuat aku tidak kuat tenang sampai menghakimi diri sendiri ketika anda mengatakan aku rakwat berarti anda menghakimi diri sendiri bukan Allah yang menghakimi sampehan tapi sampehan sendiri yang menghakimi dirimu sendiri urung 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 rakwat dia rakwat tenang insyaallah 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 itu rakwat amean urung urung rakwat semampu iya semampu tapi semampu tenaga sekuat tenaga semampu makanya perbanyak di bulan Ramadan ini selagi penjenengan mampu memperbanyak apa amal karena keutamaan waktu Ramadan dan hasilnya dilipat gandakannya sebuah amalan lakukan semampu ne mumpung sampe nemoni waktu 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 sing mustajabah mumpung awa Ramadan nemoni waktu yang dilipat gandakan setiap amalannya semangat Ramadan terobosan kan ke wang mu'min wang mu'min masyaw ripen indonya orang begitu sui tapi pemenang Ramadan bisa memaksimalkan Ramadan dengan baik dan benar maka walaupun hidup bulan jeningan tidak ratusan tahun di dunia ini tak sudah cukup untuk perjalanan kita yang jauh bekal untuk perjalanan kita yang jauh selama kalian bisa maksimalkan Ramadan yang telah kita jumpai kadang-kadang orang pemikiran ketika dia bertemu Ramadan sampai enjoy maka saya pastikan orang-orang yang ketika menjumpai Ramadan dia tidak mau berpikir jangan-jangan Ramadan yang akan datang kita tidak dipertemukan kembali oleh Allah maka sulit untuk orang ini akan sungguh-sungguh akan kerja kerasa ibadahnya selama berumadhan saya rasa akan berkurang orang-orang yang akan memaksimalkan Ramadan itu orang-orang yang punya pola pikir Ya Allah hari ini terima kasih engkau telah pertemukan aku kembali dengan Ramadan dan saya tidak tahu Ramadan tahun depan apakah Allah akan pertemukan aku kembali dengan Ramadan Allah alam saya tidak tahu maka dia akan bisa maksimalkan Ramadan dengan sepenuh hati sepamauan ngaji Ya Allah mumpung saya tak ngaji eh mumpung saya masih hidup saya tak ngaji kita tidak tahu hari esok kita bisa ngaji apa enggak dia akan sungguh-sungguh akan semangat kalau dia jalannya ngaji begitu orang yang sholat akan khusus dalam sholatnya ketika dia mengasai Allah hari ini engkau telah berikan aku kekuatan sholat asar Alhamdulillah Ya Allah terima kasih atas sholat hari ini dan saya tidak tahu apakah asar yang akan datang aku masih bisa menjumpai asar atau tidak maka ketika proses dalam ibadah mempunyai pemikiran yang pola pikir yang seperti ini maka apapun ibadah yang anda lakukan insyaallah akan ada mutu dan akan ada kesungguhan atau keseriusan dalam setiap kita menjaga ibadah yang kita meyakini bahwa walau alam kita yang tahu sampai kapan kita menjumpai asar maka ngasar dia pasti akan jembul kekusuhan yang luar biasa minajah saya awesome kan gemel banyaknya cawan buat adzir amali me engamal kebaikan orang 新orya Mala pilihan yang kapan r입니다 mudah driver dirung malang bube ini tiada Allah tidak itu diye sampai �one langgar langgar orang orang dengan disitu mudahnya mudahnya amal kebaikan itu apalagi orang-orang pada orang-orang kaya pada kenapa? ya emang begitulah anugerah Allah bahwa Ramadan itu bulan yang istimewa bagi anda yang memahami begitu enaknya ya melakukan kebaikan di Ramadan kenapa? setelah Ramadan tidak bisa ketahukan maka sebetulnya Ramadan bentar biah untuk kita semua oleh Ramadan sama Niswafi maka juga Ramadan itu juga bisa baik kenapa? berarti bulan Ramadan ini bulan pendidikan Ramadan adalah tarbiyah bagi orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman itu adalah ada pendidikan di Ramadan makanya yang paling itu diberikan Allah Ramadan ini Ramadan ini roto-roto ngamalapik ini moco kurani jemen rakoyo ini bulan Ramadan sampai mencek Ramadan ini ada yang orang sebulan katam bimbo setahun ya bulan orang hatam kalau udah semua Ramadan setahun tak hatam ya mereka yang mungkin yang wandai wanjus mungkin bisa katam satu bulan sekali tapi kalau udah ikut wandai wanjus orang-orang yang wakan wakankan ngatam nekuran liane bulan rumah benden kecuali Afid Al-Fidha yang dicatah 1 hari 5 juz jadi mesti amin amin Al-Fidha itu gersi sebelumnya 5 juz orang-orang yang Afid Al-Fidha itu target 1 hari baru biasanya 5 juz mereka secara satu minggu satu kataman bukan 1 bank 1 juz saja tapi 1 bank 1 Quran bukan tapi satu hari seminggu satu bingung itu bisa tapi kalau kita yang tidak dan tidak ikut sulit untuk menghapamkan Alpuran dalam satu bulan ketika tidak Ramadhan ada yang laporan tiga kali, berarti sepuluh hari dan inilah menunjukkan bahwa fadil Allah di Ramadhan dicurahkan pada hambanya maka kita wajib bersyukur terkalah kulan jeningan dipertemukan Allah di Ramadhan nikmat yang gede nikmat yang gede terobosan ngamal-ngamal tapi ganjaran gede di Rasul Belakani kelekatan orang menjumpai yang namanya bulan Ramadhan ada pun dilipat gandakannya sebuah amalan di Ramadhan seperti satu riwayat bahwa ibadah sunnah di Ramadhan membandingi pahala pahalanya membandingi pahala wajib ini bukti pelipat gandaan amal di Ramadhan ibadah di Taiwan serasa di Madinah yang ngetah di Ramadhan ibadah yang neng taipe yang neng tai cung cung li oyen yang lain iku lahi arkoleh penyopai daik yang ibadah minggu ni Madinah yang tanya Ramadhan yang Allah lipatgandakan pahalanya yang seribu kali lipat tetap amalan-amalan soleh Allah bergadakan seribu kali lipat itu harus bandingi ibadah masjid ambawi masjid ambawi Allah memberikan pahala seribu kali lipat dari apa yang dikansiakan tapi kalau masih tidak haram seratus ribu kali lipat yang Allah ingin amalan membandingi pahala wajib di luar sedangkan sedangkan yang di fardukan bisa bergadakan dengan 70 kali sekali anda masuk rumah begitu menjalankan satu wajib sama halnya anda melakukan 70 kali lipat soal bismillahirrahmanirrahim 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 alatikanglah tanukang orang ronor maus barang siapa yang memurahkan dirinya sampai ketinggalan keuntungan karena malas menjarah dagangan singur ronor rusak ini kenapa di romadon itu kok mudah untuk mengamalkan kebaikan karena nafsu amarahnya di penjara mana corobah sana di penjara di setan di bando di orang di bando ponco di pramusui setan di ponco kenapa sih alasannya kalau romandon itu kok melakukan kebaikan itu kok enak Romandoni pula yang menjalankan kebaikan kok enak ini masalahnya apa tuh ternyata masalahnya Romandoni ngelakuin keabian enak setan nedi setan nedi menjara cara apa menjaranya dengan cara rapar ini posok posoknya kok laluwe laluwe itu loh menjara setan orang kuasa kok marah yang bikin marah setan orang yang marah dikendalikan setan berarti dia dikuasai setan orang yang marah-marah orang ngajarin orang iman orang iman tidak pernah marah tidak pernah mutung, tidak pernah nesu orang iman jadi orang mengatakan iman orang itu nesu mutung itu masih dikendalikan setan makanya tidak ada orang yang puasa kok malah dikendalikan setan tidak mungkin selama dia beriman pada Allah dipastikan setan tidak akan mengendali maka ketika ada kenapa Romandoni itu kok dimudahkan Allah dan ibadah dimudahkannya ibadah dalam Romandoni karena nafsu amarahnya telah penjara dengan apa penjaraannya dipenjara dengan lapar ibadah 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 setan 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 ngalangi di bondo KB yang mulai ini gampang melakoni keapian kata Alhamdulillah berluhur mau cokoran bersubuh mau cokoran berduha mau cokoran baringasar mau cokoran bar maghreb bukok baringisak mau cokoran berdua itu wengteng setan dibelenggu jadi setan setan dewe setan dewe cokoran ngalas sarasan romantun barang ngepanggal yuyu halu orang kopi epi ya seperti setan dewe saya pagah nemplok orang dibondok yang mulai romantun barang semangat rawai orang gelap moco orang ngepang gelap rai so minimal yang urwana ayuh alah sebut angur nguruh ngepang mamah 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 ayo to pengonari malah moco berterpatah patah terpandar malah obama moco mamah 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 oo oo meru ayah ayah sabuan ayah sabuan ayah sabuan ayah sabuan ayah sabuan sabuan bangun sebut yulah jengono terakhir mau belajar dimaklumi romantun wong sabi orang sama surat timbang rai seorang gemur wong wong jantanan eh jadi romantun ini kenapa romantun begitu orang indah malahkan ibadah mudah ibadah karena setan ini 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 yang romantun kok belas kan di malam api belas terawih rangyang sosok ada masalah ini eh moco semangat jadi masalah itu tidak beres ini orang kenapa secara umum romantun itu memudahkan orang untuk melakukan dimudahkan orang yang dimudahkan dalam amalnya oh berarti ada masalah besar bilang keperibadian masalah apa jadi setan bermasalah ini ketentuan kenapa memudah ibadah romantun mergoh setan nanti belenggulah setan belenggulah setan dndw makanya tidak bisa alhamdulillah kita dimudahkan Allah belum bisa beribad beribad selamat beribad sisa setan minus orangnya fasa salam yang komentar tempat dan dari Kasih Mbongkono mason gandil sayurat soalnya berbagusan Oh Allah salam Hai halo selesai olfoman iul perkorokan ngeka walamin dunia orang-orang saking saking nabongen lian lian khairat ngalang-ngalangi ilaman kecoba orang-orang yang celaka orang-orang langsung silokowi mesti dimudahkan untuk tidak bisa berbaik seseorang dimudahkan terus dengan bakatnya tersegah untuk kebaikan kebaikan-kebaikan kebaikan-kebaikan dia terhindari semua jadi jadi tapi awas yang katuk ya juru orang-orang kejok orang-orang jiloko jangan jirah kejok tidak boleh itu bukan bukan rakyat menghakimi seseorang celaka dan tidak disini kita dikasih tahu bahwa memang di gawih Allah dan di wong jiloko memang sulit untuk ikut kebaikan itu dengan dengan ini kita tidak berarti memfonis orang menghakimi orang tidak ini seperti itu maksudnya kalau di asma al-fusaha kepanjang sampaikan selama orang ibadah meyakini bahwa ini tidak mungkin akan merendahkan orang yang tidak ibadah dan ketika kita meyakini musung ibadah itu adalah fadlul minallah kalau sampai ada minum fadli rabbi iki mono fadl oleh pengiranku apa ibadah sampai ini tidak fadl oleh pengiranku orang yang yang bisa dilakukan menung bisa 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 hidup Anda akan enjoy tidak tumbuh takabur, orang mongsong, dan sebagainya maka Anda akan diselamatkan oleh segala malam bahaya tapi ini bu yuk anggel prakteknya anggel buat semudah yang kita bayangkan bismillahirrahmanirrahim 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 dianggap orang-orang yang perlu bandas pengajian orang-orang yang perlu bandas pengajian ngaji dia menganggap ngaji padahal tidak mungkin beda gampang-gampang ini sesuatu yang dianggap sesuatu yang mudah sesuatu yang biasa-biasa saja sesuatu yang berat dianggap sesuatu yang enteng kita dihindarkan dari sifat-sifat yang seperti itu sehingga dia tidak ada perbedaan baginya bagi mereka dia mengingat Allah dianggap 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 kadang-kadang malah luar biasa wamsim muda ini ke romantuan orang malah malah nentang banget mobil es yang tengah galang murang marung rokok jedal-jucul yang tengah ini menunjukkan semakin dia berpaling pada Allah tapi kita tidak boleh menghakimi wadah itu bukan tanah kita sekali lagi kita kenapa kita disarang menghakimi orang karena itu menghakimi orang bukan tanah kita karena kita juga punya posisi yang sama selatu waktu kita juga bisa seperti kayak dia maka tidak boleh kita berponis uang siloko uang meneng meneng sembuh rasani sembuh rasani malah ganjaran pasamu tiba karena uang kuyo meremu kita itu sembuh rasani sembuh hakimi karena menghakimi seseorang dihadapan Allah bukan ranah kita tapi itu ranahnya Allah sendiri rasani timbangan sambil ngejen ngaber-ngaber uang tiba uang iman uang ngejen nah kenapa ya janganlah maka sekarang kita dibimbing oleh orang-orang yang soleh akhlak halimahnya baik cukup sebutlah mereka non-muslim saja jangan berkabir 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 di sini diantarkan jadi bukan ranah kita mempunyai ini orang kafir ini bukan orang kafir bukan ranah kita sekali bisa sampaikan kita tidak diberi ranah untuk itu ranah kita apa wes pokoknya lakon haperintah wes rasa nilai wong rausa legelem sampe jauh rasa nilai yang 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 ini ya 3 selamat pengajian di bagian mau youtube kalau sampai ini yang mengaji internet bukan ranah kita untuk mengatos-ngatoskan orang lain bukan ranah kita menghakimi orang yang lain menilai orang lain yang benar menilai Allah bukan kita itu menilai orang lain salah maka dia semakin memenuhi balrubah meyaku balik terkadang orang seperti ini di rumah itu lebih besar dalam berpalingnya dari Allah nentang wala wong poso yuk pososo makanan yudhu sing poso lah sasini aleh masalah yudhu sing poso sasini awalnya kan aku duk posonya apa disini salah nentang orang-orang mempunis orang selokok dan tidak nyawis berni wui urusan ini adalah gelom diilingi raglum ya wis kan aku urib niku jadi kita akan terselamatkan nanti jangan sampai kita mempunis orang ini 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 itu ini itu sebagainya gelalah terkadang orang seperti ini ketika Romadhan justru malah nemen anginipun berpaling dari Tuhan waksara lalu ya ke apa nih waksara waksara oleh aldoma ngatope waksara apa nih gua selatan waksara ke apa nih gua selatan lali Allah wakamak oberkoro yambah yang saya yukjo pemalaman itu uang mu'min apa ya makamak oberkoro yambah yang saya juli dulu ini itu uang mu'min apa saya yukjo ayas taksirah itu amrih ngekak ngekak hakai sopawang binal amal 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 alangkah baiknya seorang mu'min berbanyak beberapa amal asolih hatikan bagus suyadah sahri yang dalam iki-iki bulan wayu sari'ah ayas taksara wayu sari'alan agih-agih sopawang binal amal berkas untuk memperlakukan amal baik tidak ditunda-tunda wakal kata-kata ngomongkono yambagi lil mu'min yambagi sajolak ngomongkono opo ayubaligo nombanget banget tanggung sopawang binal amal sitahharusi yang dalam sitahafin dimangwa ayu apa ayubaligo yambagi kata ngomongkono-mongkono yambagi jam bagi manek sayu chollak ngomongkono opo ayubaligo yanta banget banget agen sopawang binal amal cel ini ngomongkono aneh doi ngadil mufolafatsangkobaran kang nulayani bahaki akun rosa menisini buaya akunan ana sopawang mediku sini hayat disoni hayat dilputi mendalam kata kita ngomongkono Hai kainal masih mengkosatnya menewangkan masih yang filau koti mengkono-mengkono waktu alfadilatikang utama belum ini yakunu iku yakunu yakunu mengkono eh eh final masih final masih wongkosatomene wongkang masih yang filau koti dalam pro-pro waktu alfadil iku yakunu on opo ismu adu sani adu sani masyarakat iku aliman kecil maksudnya nih leneng bulan sing amal kebaikannya dilipat gandakan Allah dengan melipat-lipat begitu pula kemaksiatan yang dilakukan di Ramadan yang Allah melipat gandakan kebaikan berlipat-lipat juga Allah lipat gandakan berlipat-lipat kemaksiatan ataupun dosa yang dilakukan seseorang wawizruhalan dosa nemasi iku kasihron yowake nazirah kasusatih alemban madani agai ganjaran hal-hal amaling atas itu pengamal asal hatikan bagus alwaki atikang tumifofil aukot pada provo coup alcabila tikang utama titik madani koyo amal amal saiz intumi buneng ulan ulan sing ularunan ulan ulan nunca aerokai ulan-luan senyaki Allah melipat gandakannya padoh Walaupun ngamal ele rindu Cone romadon polipat gandakannya pun juga berlipat-lipat sebagaimana kebaikan yang dilakukan yang dilakukan berlipat-lipat titik teman-teman keterangan salam karena mempeng mempeng perkorok mempeng 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 karena mempeng 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 tanggal selingkort tanggal sungkar mempeng 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 sepuluh awal sepuluh tengah sepuluh terakhir orang beda ini tolong ibadahnya Nabi nabiyo gelah-gelah yang ngomongnya Nabi ngompong sepuluh terakhir selalu memaksimalkan waktu ibadah yang tidak ada yang disiasakan menguai Nabi mencontohkan kepada umatnya sepuluh terakhir di sepuluh yang luar biasa makanya Nabi memberikan contoh sepuluh terakhir Nabi ngompong diantaranya alasannya mengejar mengejar laylatul bagi orang-orang yang ahli tasawuf orang-orang yang ahli ma'rifat billah, orang-orang yang ahli ma'rifat billah tidak ada waktu tidak ada waktu ketuali laylatul qadar padahal awqatuna uluha laylatul qadar apalagi abulabasa al-mursi wabih waktu seng ta'liwati kerana apa? kerana hati nih yang pikir Allah kerana hadir wa Allah berlatul qadar lah kenapa Nabi disampaikan disini Nabi ini mempeng nenggone sepuluh terakhir berarti langsung rompos di noram peng woi tidak bisa tidak seperti itu tapi ini mencontohkan pada umatnya bahwa di sepuluh terakhir beneran berbanyak umat yang diketahui apa? yoo mulanya kan yang mengolanggari buka itu buka itu mulanya malam selikur malam telulikur malam selaweng ini 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 tidak buka ya tidak bagus itu tidak bener itu makanya latul qadar disembunyikan tujuannya apa? agar manusia menganggap hari-hari dirembangkan laylatul qadar ini nenggone nabi mempengen sampai sepuluh terakhir nenggone ngeri kan nenggone bahasanya jadi ya nenggone mempengen nabi ini nenggone beda ini malam sepuluh sepuluh terakhir karena sepuluh awalnya nenggone tidak ada perbedaan masih ditampak nenggone sahabatnya nenggone 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 sehingga dianggap nabi itu bersungguh-sungguh pada sepuluh terakhir numero nenggone 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 yang usulah wakir min Ramadan kultu wa dhali kalifah ala gharia minasyari wa lahu aklam disoah sedikit yang kita kasih semoga ada barokah dan manfaat semangat dan semangat di dalam kitab berkata ini di dalam kitab berkata ala gharia minasyari bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin alrahmanirrahim imaniki umiddi bin iya kanabudu iya kanastahim iya kanastahim iya kanastahim iya kanastahim iya kanastahim iya kanastahim amin ilhamdulillahirrahim nabi mustafa muhammadin sallallahu alaihi wassalam alihi wassahab ilhamdulillahirrahim 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 yang ulang tahun ke-12 tahun muhtar rifai yang ke-21 tahun untuk panjang mur segeri warasan sehat selalu baruka umuri Bapak usondi yang lagi memulai usaha mungkin lancar usahanya Mbak Cui yang pindah majikan Bapak Sawab yang lagi dalam perjalanan semoga selamat sampai amin amin ibu was-was kinah yang lagi ada masalah mudah mudahkan masalahnya yang sakit Mbak Miswati adik Safina nahda adik pabinti firman sah Bapak Eko Suyanto Bapak Marjuni Bapak Sahidi Ibu Titi yang meninggal dunia Mbak Sukinem yang tujuh harinya Bapak Bini kemarin meninggal dunia kemarin meninggal dunia yang tujuh harinya yang tujuh harinya yang tujuh harinya iya kanasta'in indina syuradun mustawim syuradun nadina adnamta alaihim wa irin mağdubi alaihim walang alaihim amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syagirin hamdan yuwafi ni'ama wa yukhafi umazidah ya Rabbana laka alhamdu kamayam bagi dijalali wajikal gari mağdimi sultani Allahumma yasirrana umuruna ya Allahumma arahan dilikulubina wa abdanina wa abdanina salam adiwala fiyadifidinina wajunyana wakunlana sahibang safarina wa khalifatan bi ahli Allahumma inan sa'luka ya Allah imanan da'ima wa kalban khasi'a walisanan fakirah wabadanan alal balai sabirah waladan saliha ya Allah waladan saliha wa saliha dawa ilman nafi'a wa amalan makbulan wa rizqan halalan tayyiban mubaroka wa umran tawila bi husnil khatimah rabbanan hablanan hablanan azwajina wa zurriyabina kurada ayun wa jjalna lilmadaqina imamah rabbana antina fit dunya hasanah wafil ahirati hasanah wafil azab nar subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalam alam mursalin walhamdulillahi rabbil alam iniquud hajatina wa hajatikum jad dunya wajat akhir al-hamdul satiha a'udhu billahi minash adhan rajim bismillah roshman raghim alhamdulillahi rabbil alam alam al-rahm 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 bi-maliki wabid-din iya kan abudu wa iya kan asta'in dinas syarat dan astaghim syarat al-lazina ennam tani him wa Terima kasih telah menonton